Intro Selamat berjumpa dalam program Inspirasi dan kali ini temanya adalah Mendidik Anak Usia Dini Saya akan mengawali dengan sebuah cerita nyata sebenarnya tapi dijadikan cerita ilustrasi mengenai seorang pelaut yang suka merokok dan dia punya peliharaan burung yang menirukan suara manusia yaitu burung Beo nah dia bingung burung kesayangannya ini batuk dia bawa ke berbagai dokter binatang dan tidak sembuh-sembuh sampai akhirnya pelaut ini pun mengambil keputusan wah jangan-jangan burung Beo saya ini kena asap rokok saya lalu menjadi batuk demi cintanya kepada burung peliarannya si pelaut ini berhenti merokok dan dia juga berhenti batuknya dan ternyata burung Beo-nya juga berhenti batuk nah ternyata selama ini bukan burung Beo-nya itu sakit batuk tapi dia menirukan batuknya si pelaut yang selering berada di sebelahnya pelautnya berhenti batuk dan burung Beo kesayangannya juga berhenti batuk nah demikian juga di dalam mendidik anak sering orang tua itu bingung gitu kan kenapa sih anak saya ini ngomong kotor gitu ya disuruh ngomong halus gak mau ini anak kenapa sih berantem terus sama adiknya gitu ya seru rukun kek gitu waduh dibawa ke psikolog dibawa ke ahli jiwa anak dikonsultasi dengan gurunya minta tolong waduh penasihat anak supaya bisa menasihati anaknya berbicara santun berperilaku sopan ternyata gitu ya ternyata selama ini dia cuma menirukan ayah ibunya yang tidak santun berantem melulu gitu ya pergi kemana berantem makan apa berantem naik mobil mana berantem lewat jalan mana berantem makan di mana berantem wah orang tuanya berantem terus anaknya akan ngeliatin gitu ya lalu ditirukan nah karena memang mendidik anak usia dini itu memberikan contoh atau teladan karena pola pola anak usia dini pola mereka hidup itu adalah menirukan mereka melihat sekitarnya dan menyerap habis terutama orang-orang yang terdekat dengannya ayahnya ibunya pembantunya kakaknya gurunya dan jangan lupa gadgetnya karena dia melihat habis mereka selalu memperhatikan apa yang di dalam gadget baik youtube lagunya ceritanya doangnya mereka lihat dia serap habis dan dia tirukan karena itu mendidik anak usia dini yang pertama memberikan teladan yang kedua teladan ketiga teladan teladan terus gitu ya sama lingkungan terdekatnya yang harus sehat baik aman ramah maka lingkungan anak teman-temannya sekolahnya gurunya dan juga gadgetnya anak usia dini atau disebut juga usia emas atau balita di bawah 5-6 tahun nah pada usia mereka ini sebenarnya logikanya belum terlalu kuat bahkan anak mengatakan otak kirinya belum berkembang sepenuhnya lebih banyak otak kanan yang berhubungan dengan perasaan intuisi karena itu saat itu terpenting adalah membangun relasi dia hidup dengan menirukan dia nggak tahu sebenarnya apa yang baik dan tidak baik dengan kuat apa yang enak dan tidak enak apa yang menyenangkan nah dalam konteks inilah maka orang tua perlu membangun relasi yang dekat dengan anak sering bermain sering bersama-sama dan di dalam kebersamaan tadi memberikan teladan memberikan contoh bagaimana suami istri menghargai bagaimana orang tua menghargai orang lain termasuk pembantu tetap termasuk sopir berbicara dengan mereka ramah taat peraturan ketika lampu merah walaupun malam hari nah ini semua dilihat oleh anak usia dini dan akan diikuti karena mereka belum bisa diajarkan moral secara teori gitu kan ya misalnya sopan itu begini jujur itu begini tapi mereka hanya melihat lalu menirukan maka pembelajaran yang mudah dan menyenangkan bagi mereka adalah mengikuti meniru maka cara mendidiknya adalah memberikan teladan kita tidaklah bisa menjadi orang tua yang sempurna tapi kalau kita mencintai anak-anak kita berusaha menjadi yang terbaik walaupun bukan kesempurnaan tapi keteladanan kebaikan maka kita pasti bisa menjadi orang tua yang disayang dan dihormati anak dan dengan demikian kita bisa mewarnai nilai-nilai kehidupan yang harus mereka jalani itulah inspirasi dari saya Jarod Wijanarko salam bahagia luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati